Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Tersangka mengarang cerita tentang pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, kepada salah seorang mahasiswi baru. Mahasiswa berinisial RAN ini ditangkap tim reserse kriminal khusus poda DIA akibat perbuatannya, menyebarkan cerita bohong yang viral di media sosial. Dalam cerita bohong yang disebarkan itu, dinarasikan salah seorang pengurus BEM Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, telah berkali-kali melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswa baru. Tak terima disebut sebagai pelaku pelecehan seksual, pengurus BEM berinisial MF kemudian melaporkan media sosial yang menyebarkan cerita bohong itu. Polisi pun menangkap RAN, yang ternyata adalah rekan MF. Kepada polisi, tersangka mengaku menyebar cerita bohong di media sosial karena sakit hati-hati kepada MF. Bahwa yang bersangkutan adalah yang memposting di akun X at MWD MFS. Motifnya adalah sakit hati, ya karena pada saat itu saudara RAN, ya, mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia ditolak. Ini ditegur oleh saudara MF, ya, melalui JARP WA. Ya, artinya tentang kegiatan tersebut ditegur oleh MF, sehingga RAN ini merasa sakit hati. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sebuah telpon genggam milik tersangka, yang digunakan untuk mengunggah cerita bohong ke media sosial. Akibat pembuatannya, tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ayus melaporkan.